Intro Februarison Lampang atau yang akrab dipanggil Lampang adalah seniman asli putra Kalimantan Tengah yang biasa menghasilkan karya seni lukis abstrak. Bertajuk lintas warna rupa kahalap, Lampang menggelar 90 lukisan hasil karyanya dan 10 karya pelukis pendamping dari Sanggar Seni Rupa Kahalap, Palangka Raya. Pameran seni rupa ini digelar di lingkungan Taman Budaya UPT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Kalteng mulai tanggal 25 Oktober hingga 31 Oktober 2021. Yang menarik, seluruh lukisan dipamerkan di sini merupakan hasil ekspresi seniman Lampang bersama seniman lainnya selama masa pandemi COVID-19. Februarison Lampang mengatakan pameran seni rupa sangat jarang untuk ditampilkan di Palangka Raya. Lampang berharap hal ini bisa menjadi inspirasi bagi seniman-seniman Kalteng lainnya untuk tetap berkreasi meski masih dalam masa pandemi. dan tampilkan di Palangka Raya di Kalimanteng yang jarang ada pameran lukis. Biasanya kan seni pertunjukan terus kan tari-tarian atau seni yang lain, seni pertunjukan. Tapi seni rupa, jarang-jarang ada. Lukisan di sini ada 100 karya. 100 karya yang dicipta di masa pandemi. 90-nya karya saya, makanya ada solo ekshibisiennya. Kemudian 10 persennya, 10 karya itu dari karya-karya pendamping. Saat mengunjungi pameran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah, Guntur Talajan, sangat mengapresiasi penyelanggaraan pameran lukisan yang digagas oleh seniman lokal. Guntur berharap pameran seni rupa yang pertama kali digelar ini bisa mengangkat seniman lainnya di Kalimantan Tengah melalui berbagai event, sehingga kembali bergairah dan berkreasi. Selama COVID, dia baru ini. Mungkin harapan ke depannya apa sih Pak Pak? Harapan saya 13 PT di Sintokota agar mengangkat kembali tentang seni ini dengan cara lomba, kemudian pertandingan, ataupun pameran seperti ini. Sehingga pelaku-pelaku seniman lukisan kita ini bisa bergairah kembali dan banyak orangnya. Ini kan sedikit, jadi bisa ditunggu dengan jari pelukis seni itu. Lukisan yang dipamerkan mayoritas lukisan abstrak bermotif bunga dan alam, termasuk lukisan bertema religius yang disibolkan dengan burung merpati yang bisa menyujukkan dan menimbulkan rasa kedamaian ketika orang memandangnya. Dengan adanya pameran tunggal seperti ini diharapkan mampu menggairahkan kebudayaan lokal dan memberikan efek positif pada beberapa sektor yang terdampak pandemi. Dari Palangka Raya Kalimantan Tengah, Ridianto Tumon, Kantor Berita Antara Muartakan.